Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Air berkapur dan kotor dari dasar sumur tua menjadi satu-satunya sumber air bagi ratusan warga di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lebih dari satu bulan krisis air bersih melanda setelah air PDAM tidak lagi mengalir imbas kemarau. Mata air, wair puan ini menjadi harapan warga dari tiga dusun, yaitu dusun Natarita, dusun Natarleba, dan dusun Hurabgor di desa darat gunung Kabupaten Sika. Warga susah payah membersihkan sumur tua yang dipenuhi lumpur dan kadar kapur tinggi untuk mengais air. Air dalam sumur penampungan ini digunakan warga untuk minum, mandi, dan mencuci jika kemarau datang. Warga harus mengendapkan air selama 4 hingga 5 jam, lalu air harus dimasak sampai 3 atau 4 kali untuk disaring dan untuk menghilangkan zat kapur agar layak dikonsumsi. Warga berharap pemerintah membantu renovasi bak terampung agar air tidak lagi kotor dan berlumpur. Tetapi, lama ini tiada cara berlari, indonesi rahasia teradik Web bulan su kitabu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kembali tidak meridian. Bagaika. istri, ini keindangan. Tanya apabilisinya bahasa membantu ditabu-mulu. Terima kasih.